Intro Shalom, selamat pagi Tuhan memberkati kita Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021 ini Hampir setahun kita melihat banyak hal yang telah terjadi Kita melihat banyak kasih, banyak kuasa, banyak pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita Suka dan duka, tapi kita lihat Tuhan tidak pernah tinggalkan kita Dan tentu kita masih bisa bersyukur kalau kita masih diizinkan menghidupi dan hidup pada hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita Doa saya biar kiranya kita semakin akurat dengan Tuhan Semakin mengerti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita Dan semua ketika memasuki Desember kita berada kepada apa yang kita sebut Natal Atau kelahiran Tuhan Yesus yang dirayakan oleh begitu banyak orang Saya berdoa supaya Natal tahun ini kita bisa menangkap hal yang paling esensi di dalam perayaan Natal Dan kita bukan hanya sekedar merayakan tetapi kita mengalami destiny Tuhan Mengalami tujuan Tuhan di dalam kedatangannya Karena saya percaya Kristus datang mengosongkan dirinya mengambil rupa sebagai seorang hamba Dan dia telah setia dan taat sampai mati bahkan mati di atas kayu salib Kedatangannya dalam membawa kita kembali kepada tujuan awal hidup kita Jauh sebelum kita ada bahkan sebelum dunia ada Dan kita sudah membaca ayatnya dalam Ephesus 2 ayat 10 Karena kita buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Ini yang saya sebut di tema Natal kita tahun ini adalah karya terbesar Karya terbesar Kasih terbesar Perbuatan yang sangat besar dari Allah Kepada manusia Kenapa? Karena selagi kita masih berdosa Dia sudah mati Dalam Roma 5 ayat 8 Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus Telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa Jadi 2000 tahun yang lalu Dia sudah mati dan kondisi kita Situasinya bukan baik Tetapi ketika kita masih berdosa Masih konyol Masih brengsek Masih tidak baik hidup kita Masih tidak benar Kristus sudah mati Dia datang untuk menyelamatkan kita Karena itu Inilah karya terbesar Kasih yang sangat besar Perbuatan yang begitu besar Perbuatan Allah kepada kita Tidak ada kasih yang begitu rupa Ada banyak orang mau mati untuk orang baik Tetapi Yesus telah mati Selagi kita masih berdosa Dalam keadaan kita tidak benar Jadi kedatangannya adalah untuk membawa kita kembali Kepada tujuan awal hidup kita Nah yang menarik adalah Karya besar Allah selalu melibatkan orang-orang dengan kualitas ilahi Dari zaman ke zaman Dari waktu ke waktu Ada nama-nama yang kita tahu Kita kenal sebagai tokoh-tokoh Alkitab Abraham, Musa, Joshua, Elisa, Elia, Daud, Samuel Semua nabi di tempat yang berbeda Waktu yang berbeda Dengan latar belakang yang berbeda Tetapi Tuhan bisa memakai orang-orang ini Dengan sebuah kualitas nilai ilahi yang ada pada mereka Dan kualitas ilahi itu bernama taat atau ketaatan Kita sebut Abraham Abraham adalah seorang yang taat Ketika akhirnya dia percaya Dia dianggap benar oleh Tuhan Dan ketika satu hari dia dapat ujian Untuk membawa Ishak dikorbankan Di tengah situasi yang lagi lucu-lucunya Ishak Jadi ada yang bilang pendeta bahwa Itu karena Ishak idiot Maka saya mau katakan Ishak tidak idiot Tetapi Ishak memiliki spirit yang sama seperti bapaknya Yaitu ketaatan Jadi dia berkata Bapak di mana dombanya Tuhan akan siapkan Ya sudah dia percaya dia pasra aja Bahkan ketika dia dinaikan ke mesbah korban Dia tenang gak ada Alkitab gak cerita dia nangis Gak ada cerita dia Kenapa kau perlakukan ini bapak sama aku Enggak tenang santai Dia masuk Dia punya ketaatan yang sama Kualitasnya seperti bapaknya Sehingga ketika Abraham mau mengayunkan pisau itu Ada suara berkata Abraham stop Sekarang aku tahu Bahwa engkau mengasih aku Jadi pertanyaannya apakah Tuhan tidak tahu Bahwa kita mengasih Atau Abraham mengasih Tuhan Tentu tahu Alamah tahu Tetapi ukuran kerajaan surga Aku tahu Kapan Tuhan disebut tahu Ukuran kerajaan surga Surga itu tahu Ketika kita bertindak Seperti iman kita Seperti kepercayaan kita Dan Abraham taat Karena dia percaya Kalaupun Isaac harus mati Tuhan mampu membangkitkan dia Dia punya iman seperti itu Dan ketika dia lakukan itu Surga yang repot Malekat berkata Stop Aku tahu bahwa engkau mengasih Tuhan Dan saudara dari situ Perjanjian itu disebutkan Dan Tuhan berkata Aku bersumpah Demi diriku sendiri Kenapa dia bersumpah Demi dirinya Karena tidak ada yang lebih tinggi Dari Allah Karena itu dia bersumpah Demi dirinya Untuk apa? Memberkati Abraham Kenapa? Abraham punya kualitas Yang taat Sama dengan Isaac Kita lihat Elisa Dengan Elia Kualitas yang sama Daud Musa Mereka punya kualitas Yang sama Di zaman yang berbeda Daniel Sadrak Mezak Abednego Mereka punya yang namanya Kualitas ilahi Dan mereka punya yang namanya Obidens Atau ketaatan Karena itu Ketaatan adalah dasar Kepengikutan kita Mengapa kita taat? Karena kita didesain Untuk taat Kita tidak diciptakan Berdasarkan hidup kita Hanya pengetahuan baik dan jahat Tapi kita harus taat Adam dan Hawa Kehilangan kemuliaan Hancur hidupnya Manusia kenal yang namanya penyakit Kenal yang namanya Kelaparan Kemiskinan Ketakutan Karena mereka tidak taat Karena itu penting sekali Untuk kita butuh taat Karena manusia didesain Hidupnya itu untuk taat Tidak ada alasan Untuk kita tidak taat Semua tokoh-tokoh Alkitab Di kitab Ibrani karena ketaatan Jadi tidak ada alasan Untuk tidak taat Alasan kenapa Yesus mati disalib Salah satunya Karena pemberontakan manusia Dan demi menebus Pemberontakan Itu dia Mati tersalib Yesaya 53 Ayat 5 Berkata Dia tertikam Oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan Oleh karena kejahatan kita Dan jarang yang mendatangkan Keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Jadi Tidak ada alasan Untuk bagi kita Tidak taat Kita lihat ketika Saul Ketika disuruh untuk Membunuh Raja Agat Orang-orang Amalek Ketika mereka berperang Dan dia pakai alasan Karena dia sembunyikan Masyarakat Dan dia menyembunyikan Lembu-lembu tambun Dan alasan mereka Luar biasa Untuk apa? Untuk kerohanian Untuk mempersembahkan Kepada Tuhan Binatang-binatang yang Gemuk Bagus sekali tuh Luar biasa Kita lihat Namanya mempersembahkan korban Bagus Bagus Tapi Di luar ketaatan Kalau tidak didasari ketaatan Apa yang kita lakukan Bagus Belum tentu Di mata Tuhan Bagus Buktinya betul Ketika Samuel datang Dan berkata Bahwa ketidak Ketidaktaatan Pemberontakan Ketidak denger-dengaran Itu sama dengan Dosa bertenung Itu sama dengan Penyembahan berhala Jadi Seringkali kita menganggap Ketaatan ini Sesuatu yang Tidak penting Kita lebih Mementingkan apa? Pelayanan Kita lebih Mementingkan hal-hal Yang kelihatan Padahal Kalau saudara baca Dalam Satu Samuel itu Pasal 15 16-23 Disebut Kejahatan Kekejian Di mata Tuhan Karena itu Apapun yang kita lakukan Mau jadi Worship leader Jadi pendeta Kotba Segala macam Pelayanan Tapi kalau Anda Tidak taat Edkol berkata Satu ons Ketaatan Lebih mahal Lebih Berat Daripada Satu ton doa Jadi doa Tanpa ketaatan Pelayanan Tanpa ketaatan Itu jahat Di mata Tuhan Karena itu Saya berdoa Tidak ada alasan Untuk kita Tidak taat Saya berdoa Biar spirit ini Ada pada kita Dan Ketaatan Tanahnya akan Melahirkan Mujisat 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 Dan Yesus Adalah contoh Teladan kita Dan Natal adalah Dimana Orang-orang yang Terlibat Natal Sebutkanlah Yusuf Maria Semua itu Orang-orang yang Memiliki kualitas Ketaatan Yesus Kristus juga Taat Walaupun dia Mati Mati di atas Kayu salib Tapi dia Taat Taatnya Sampai mati Kiranya roh Ketaatan ini Ada pada kita Tuhan memberkati Kita semua Mari kita berkati Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kepadamu Berkati semua Anak-anakmu Lawat mereka Dimanapun berada Tegukan Kuatkan Kami sedang Belajar Untuk memiliki Kualitas Kualitas Ilahi Bernama Ketaatan Supaya kami bisa Melihat karya Yang terbesar itu Boleh terjadi Mengalir lewat Hidup kami Terpuji langkau Bapak Dalam nama Yesus kami Berdoa Amin Tuhan memberkati Kita Shalom Terima kasih telah menonton!